Ada berapa hal yang ingin kami memberikan masukan dalam rangka tentu kecintaan kami terhadap BUMN Pak. Yang pertama, walaupun berbeda kubu, tapi kami sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam upaya untuk memperbaiki BUMN. Bagaimana saat itu ketika kampanye di bulan Januari tahun 2024, beliau mengkritik keras BUMN, beliau melihat bahwa manajemen di BUMN itu malas-malasan katanya. Beliau juga mengatakan bahwa BUMN ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah. Kemudian beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain di bulan yang sama di bulan Januari, beliau mengatakan bahwa BUMN ini ketika diberikan privilege untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah mematuh harga yang tinggi. Bahkan bekerjanya terkadang molor dan banyak lagi kritik yang lainnya. Nah kemudian kalau saya cocokkan dengan presentasi Pak Menteri tadi di halaman kedua, juga demikian. Jadi kalau kita lihat ambur dadulnya pengelolaan BUMN terlihat dari usulan dan realisasi BUMN sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 yang senilai Rp226,1 triliun yang Pak Menteri paparkan tadi. Maka artinya adalah setiap dividen yang dibelikan oleh BUMN kepada negara, pada kenyataannya akan kembali ke BUMN melalui BUMN yang diberikan kepada BUMN. Walaupun kita lihat kenyataannya banyak sekali termasuk karya-karya yang ada di sini ketika sudah diberikan kucuran puluhan triliun dana dari BUMN padahal beliau tidak perlu lagi elektabilitas, padahal beliau tidak perlu lagi mencari suara hati pemilih. Artinya apa? Artinya BUMN di mata Pak Prabowo benar-benar tidak baik-baik saja begitu. Maka saya tidak bisa bayangkan ketika nanti misalnya tiba-tiba siapa tahu Pak Prabowo terpilih menjadi presiden yang kemudian beliau melihat bahwa BUMN tidak baik, bahwa BUMN hanya jadi benalu bagi negara, bahwa BUMN hanya jadi lintah darat bagi bangsa kita dan kemudian beliau membuarkan BUMN ini, maka tentu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di periode 2019-2024 akan dicatat dalam sejarah bahwa sebagai Menteri BUMN terburuk di dalam sejarah itu. Maka harapan kami ke depan harus diperbaikin Pak. Di waktu yang singkat ini ke depan harus dilakukan kerja-kerja taktis, agar kemudian BUMN mohon maaf kalau sekali lagi meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini omon-omon saja begitu. No action. Jadi hanya kalau katanya anak muda seperti itu tadi.